Gak cuman buat bicara di depan publik, di depan orang banyak aja yang butuh dilatih Tapi berkomunikasi one on one atau sehari-hari itu juga perlu dilatih loh Hai guys, welcome back to my youtube channel dan masih berdengar sama aku Iren Nolipasik Thank you sudah mampir ke channel Hai Iren Untuk temen-temen yang mau gabung di channel Hai Iren caranya gampang banget Kamu langsung aja ke beranda dan klik tombol gabung Kemudian pilih sobat seru atau sobat baru yang ingin kamu ikuti Jadi di video ini aku tuh sebetulnya mau ngebahas beberapa hal yang jadi pertanyaan dari subscriber ya Sebetulnya gak peduli apapun background kita ya Mau kita sarjana atau enggak Kita tuh bisa loh berbicara dan gak harus dengan suara yang merdurnya kayak keripik Eh kayak keripik Ya peyek Gak cuman buat bicara di depan publik, di depan orang banyak aja yang butuh dilatih Tapi berkomunikasi one on one atau sehari-hari itu juga perlu dilatih loh Contohnya aja nih kita bicara sama rekan kerja, sama pimpinan, atau kita di kampus Bicara sama temen-temen, sesama mahasiswa, sama dosen, ya semuanya itu butuh dilatih Misalnya aja sama pimpinan gak bisa kita sekedar siap bos, siap bos, iya, iya, enggak, enggak Tapi ada seni dalam berkomunikasi itu sendiri Karena dalam berkomunikasi itu gak bisa kalau kita sekedar jadi pendengar pasif aja Simpelnya gini deh, setiap hari kita akan bertemu dengan berbagai orang, dengan berbagai karakter Aku percaya bahwa kita bertemu siapapun itu tuh mereka punya karakter, punya watak, punya cara bicaranya masing-masing Dan tentu akan sangat menyenangkan bukan kalau kita bisa memahami karakter orang Dan kita bisa masuk satu frekuensi dengan mereka, akhirnya bicaranya tuh bisa nyambung Tapi ketika kita satu frekuensi, kita nyambung sama orang, itu akan melebar menjadi sebuah koneksi yang erat Ya jadi ada injic antara kita dengan lawan bicara, gak sekedar ngobrol udah selesai pulang Tapi ada koneksi yang lebih kuat dari sebuah percakapan itu Nah di video ini aku mau berbagi 3 cara praktis supaya temen-temen itu bisa melatih skill komunikasi Sehingga kalau ketemu sama siapapun lawan bicara kalian, kalian itu bisa enjoy Bisa jadi diri sendiri, dan akhirnya bisa membangun injudgment yang positif, yang baik dengan lawan bicara Wait, sebelum aku bagiin beberapa cara praktis yang bisa temen-temen lakuin Aku menanamkan sebuah mindset pada diriku sendiri ya Bahwa aku layak untuk berbicara dengan siapapun Tanpa dibatasi status sosial, pangkat, jabatan, atau bahkan masa lalu Tapi aku layak, aku pantas untuk berbicara dengan siapapun Miliki kesadaran itu dalam diri temen-temen Supaya kalian tuh gak ngerasa canggung, malu, apalagi kayak ngerasa gak pantas untuk bicara dengan orang lain Karena kadang-kadang tuh ada gini loh, kayak aku ya, aku pernah ngalamin ketika aku bertemu dengan seseorang gitu kan baru kenalan Dan ternyata beliau ini punya status, punya experience, punya level yang gila dia di atasku banget Seharusnya aku bisa relax ya dan ngobrol Jadi akhirnya tuh bikin aku ngerasa minder, ngerasa gak se-level untuk layak gitu loh Nah disini aku pengen temen-temen yuk kita bareng bangun kesadaran bahwa aku layak untuk bicara dengan siapapun Apapun statusnya, apapun jabatan levelnya, apapun experience-nya, kehebatannya, prestasinya Aku layak untuk bicara dengan mereka So guys, ini dia 3 langkah atau 3 cara praktis ketika kita mau membangun komunikasi efektif dengan lawan bicara kita Satu, posisikan dirimu terlebih dahulu seolah-olah kamu adalah lawan bicaranya Ini penting banget ya bro, karena kadang-kadang kita tuh suka gak sadar sama diri kita sendiri Misalnya kita ngomongnya tuh cepet banget kayak kereta ekspres Surabaya, Jakarta Atau mungkin kita ini kalau ngomong tuh suka lemot ya Atau mungkin mikirnya lama, kemudian diresapi baru setelah itu mengeluarkan katanya tuh mungkin ceprut-ceprut-ceprut Nah itu coba kita posisikan gimana ya kalau aku di posisi lawan bicara nyaman gak sih Kalau dengerin orang dengan cara bicara seperti itu Tips yang kedua, jadi pendengar aktif bukan pendengar pasif Hmm, apa bedanya ya? Kalau pendengar pasif, yaudah biasanya kamu tuh matung doang gini Pokoknya dengerin, dengerin dan no respon Oke, gak ada orang yang nyaman loh dengan respon seperti itu So, jadilah pendengar yang aktif Seperti apa? Dengerin dan beri respon Sehingga itu nunjukin bahwa kamu tuh bener-bener menganggap, menghargai orang tersebut Lawan bicara kamu Karena semua orang tuh seneng loh kalau dianggap penting, seneng loh diakui keberadaannya Jadi kalau kamu ingin dapet hatinya, kamu juga ingin berkomunikasi dengan efektif Yuk, respon dengan baik Apa yang dikatakan lawan bicaramu, dengarkan dan respon dengan positif Tips yang ketiga, gak usah bertele-tele, gak usah muter kesana-kesini, kesana-kesini To the point guys, basa-basi boleh Tapi jangan lupa untuk tetap to the point langsung ke poinnya Supaya apa sih? Supaya pembahasanmu tuh gak ngabisin waktu Eh, lawan bicara kamu tuh juga punya waktu untuk ngerjain berbagai hal So, hargai waktu dari lawan bicaramu dan waktumu sendiri dengan langsung ke poin utamanya Kamu tuh pengen bahas apa? Pengen nyelesain apa? Pengen dapet tujuan apa dari percakapan tersebut? Jadi to the point aja, basa-basinya cukup lah di awal dan closing ya Tapi tetap langsung ke poin-poin pentingnya Sekian tips singkat dari aku Mudah-mudahan aja bermanfaat buat temen-temen semuanya Kalau kalian mau diskusi lebih lanjut, boleh ya tulis di kolom komentar Nanti kita diskusikan lebih lanjut tentang cara berkomunikasi yang efektif dengan lawan bicara Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!